Lalu evaluasi seperti apa yang sudah didapatkan pasca bocornya pipa gas perusahaan negara kita bergabung bersama rekan kami ada Febriar Tito Ramadhan di Cawang, Jakarta Timur. Selamat sore Febriar Tito ada evaluasi apa dari perusahaan gas negara terkait dengan bocornya pipa mereka? Febi? Ya baik Fandi, pipa gas bocor di depan kantor Badan Narkotika Nasional Jalan MT Hariono, Cawang, Jakarta Timur hingga saat ini masih dalam tahap persiapan untuk diperbaiki. Dan memang dari pantauan kami garis polisi atau polis lain sudah dicabut sejak siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan karena polis lain sudah dicabut maka dari itu saat ini persiapan untuk perbaikan sudah mulai dilakukan oleh para petugas. Yang sudah bersiaga di sekitar titik kebocoran dan dapat dilihat di belakang saya saat ini bagaimana aktivitas dari para petugas perusahaan gas nasional sudah bersiaga atau juga sudah melakukan aktivitas untuk melakukan persiapan perbaikan. Dan dapat dilihat juga alat-alat berat untuk pengerjaan proyek LRT juga masih terlihat ada di sekitar area titik kebocoran. Dan memang tadi polis lain dicabut sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari info yang didapatkan saat ini akan segera dilakukan perbaikan namun masih dalam tahap persiapan, Fandi. Di mana persiapan tersebut adalah pengecekan kebocoran dan juga cara untuk memperbaikinya. Dan dari pihak perusahaan gas nasional sendiri memperkirakan estimasi perbaikan akan memakan waktu sekitar 16 jam. Dan perbaikan sendiri ini diperkirakan akan atau juga diharapkan dapat selesai esok hari. Dan penyaluran gas dapat kembali normal pada tanggal Rabu besok pukul 14.00. 14 Maret 2018 diperkirakan sudah dapat kembali dengan normal. Dan memang selain itu perusahaan gas nasional juga terus berupaya untuk memprioritaskan penyaluran gas untuk para pelanggan. Di mana karena kebocoran pipa gas ini berakibat pada beberapa tempat. Di mana penyaluran gas di apartemen Kalibata City maupun di rusun Bidara Cina juga terganggu. Sehingga saat ini sudah diprioritaskan untuk adanya gas alam terkompresi bagi masyarakat yang terganggu akibat bocoran gas pada hari Senin lalu. Fandi. Baik terima kasih VBR Tito Ramadan yang melaporkan langsung dari Cawang Jakarta Timur.